Wah, gokil, 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 gokil. Jadi guys, kemarin video yang mengenai Infinix Note 30 Pro tembus sampai Rp 50.000. Itu pun juga cuma video unboxing aja. Gue cukup salutin sih, antusias kalian terhadap smartphone Infinix itu cukup lumayan tinggi nih. Karena memang smartphone tersebut menarik banget. Harga Rp 2 jutaan bisa dapet wireless charging. Nah, sekarang kita bakalan unboxing smartphone dari Infinix lagi. Yang lainnya gak bukan adalah Infinix Note 30. Yap, ini 30 series. Di dalamnya kemungkinan adalah Infinix Note 30 yang biasa. Yang sebelumnya kan kita udah unboxing yang 30 Pro ya, teman-teman. Sekarang kita bakalan unboxing yang Note 30 biasa. Jadi sebelumnya, intro dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Chandra, di channel Sarapin Tekno. Gak usah kelamaan, langsung aja kita buka paketnya kali ya. Karena memang gue udah penasaran banget nih. Bakalan rame gak nih video mengenai Infinix Note 30 yang biasa ini. Oke, nice. Di dalamnya kita mendapatkan, ini agak ribet sih ya. Jadi di dalamnya kita mendapatkan sebuah paket ya, teman-teman. Kalau kita lihat HP Infinix tuh banyak banget bundlingnya ya kalau kita beli ya. Di sini kita mendapatkan sebuah semi-kondukter mobile phone cooler. Oke, kita mendapatkan sebuah cooler ya, teman-teman. Wah, asik dapet cooler coy. Dapet cooler, dapet kabel USB Type-C pula. Nanti kita bakal coba ya. Kita buang dulu. Terus juga kita mendapatkan true wireless earphone alias TWS. Nice, dapet TWS coy. Jadi kita udah dapet TWS. Langsung kita singkirin dulu. Terus juga kita mendapatkan unit HP-nya yang pastinya Infinix Note 30. Wow, banyak banget. Ternyata di sini masih ada sebuah apa nih ya. Bentar, kita lihat dulu ya, teman-teman. Di sini masih ada sebuah kotak-kotak kecil. Oke, di sini kita mendapatkan apa lagi? Oke, dapet baju Infinix Official Product. Wow, mantep juga warna kuning, teman-teman. Nice lah ya. Kita singkirin dulu. Tak lupa juga kita mendapatkan... Apa nih? Kita mendapatkan kosong. Sama sekali lagi kita juga mendapatkan kardus kosong. Mungkin tadinya pengen diisi sebuah stiker ataupun merchants lainnya ya. Tapi nyatanya enggak. Sekarang Infinix kolaborasi sama Mobile Legends. Yang sebelumnya seri hot kan kolaborasi sama Pre-Tire alias si FF ya, teman-teman. Oke, nice. Langsung aja kita buka. Tak usah berlama-lama ya, teman-teman. Kita langsung buka aja HP-nya si Infinix Note 30 series ya. Langsung aja. Tapi sebelumnya, kalau kita lihat desain dosenya sama seperti yang Note 30 Pro. Bedanya itu tipis ya. Bentar, gue ambilin. Jadi bedanya secara desain ya, Infinix Note 30 Pro dan Infinix Note 30. Dari segi kotak dosenya itu ya seperti ini. Yang ini warna hitam dan ini warna putih. Eh, warna putih. Warna hijau lebih terang lah gitu ya. Sekarang kita langsung unboxing aja. Tak usah berlama-lama kali ya. Mungkin kalian juga udah menonton. Sudah lama menanti HP-nya ini, si Infinix Note 30. Oke. Yup, ini dia HP-nya. Tapi sebelumnya gue pengen lihat dulu warnanya. Gue dapet yang warna black ya, teman-teman. Dengan varian 8 per 256 GB. Spesifikasinya seperti ini. Nanti kita bakalan bahas lebih mendalam. Mengenai spesifikasi dari Infinix Note 30. Langsung aja tau seberlama-lama kita buka. Oke, nice wanginya. Oke, disini kita mendapatkan sebuah kartu. Kartu apa nih? Kartunya itu adalah Smart Friend. Ya, Smart Friend. Terus juga kita mendapatkan buku manual sama dapat anti gores. Mungkin dalamnya mirip kayak si Infinix Note 30 Pro. Cuman bedanya disini untuk casingnya ya. Halnya silikonnya disini silikon gitu ya. Untuk casingnya silikon. Kalau yang 30 Pro itu kan hard case ya. Terus juga untuk fast chargingnya 45 Watt. Ya, 45 Watt. Itu mantep banget. Harusnya udah cepet lah ya. Dan juga pastinya udah Type-C. Nice. Langsung aja kita bungkus. Bungkus lagi. Maksudnya kita rapiin HP-nya ya, teman-teman. Habis itu langsung fokus ke HP-nya. Oke. Kartusnya udah kita sinkerin sedikit. Langsung kita kretekin HP-nya aja. Infinix Note 30. Wow. Disini ada JBL, kolaborasi, dan juga ada fitur NFC. Disini ada 45 Watt. All-round face charging. Layarnya Full HD. Terus juga untuk kameranya 64MP. Dan juga untuk RAM-nya adalah 16GB. Yang pastinya extended-nya. Halias 8 plus 8 sama rancanya 16GB. Langsung aja. Kita kretekin. Gak usah berlama-lama. Oke. Muncet lagi. Yap, ini dia smartphone-nya Infinix Note 30. Kita lihat langsung bagian belakangnya aja. Ya, nice. Bagian belakangnya itu gue bisa katakan ini mirip seperti Infinix Note 30 Pro ya, teman-teman. Mungkin bedanya gak terlalu jauh ya. Ini gue bakal ambil aja langsung. Ya, bedanya gak hampir jauh. Bedanya sih yang paling kerasa dari frame kameranya ya, teman-teman. Yang di Infinix Note 30 Pro itu lebih cakep kalau menurut gue. Terus juga ada kayak ringnya. Ada apa ya? Bukan ring sih. Ada kotakan lebih gitu loh. Sementara si Infinix Note 30 itu biasa aja ya. Dan juga untuk materialnya sama-sama solid. Bagian belakangnya. Ya. Dan warna black-nya itu ternyata cakep. Di sini warnanya bukan warna black banget ya, teman-teman. Sesuai dengan namanya, yaitu warnanya Obsidian Black. Obsidian. Oke, bener. Obsidian. Jadi memang warnanya itu warna-warna obsidian gitu loh. Bukan warna black beneran black hitam. Ini sih yang mantep menurut gue. Oke, jadi langsung aja kita nyalain aja ya si Infinix Note 30-nya. Karena memang gue udah sepenasaran itu. Oke, nice. Nah, untuk bagian framenya juga di sini sudah mengotak lah ya. Layaknya si Infinix Note 30 Pro. Untuk lengkapan port juga lengkap banget ya. Masih ada jack 3,5mm. Oke lah, nice lah untuk lengkapan port dan juga untuk framenya. Walaupun memang secara dimensi agak sedikit tebel ya. Agak sedikit lebih tebel. Ketimbang si Infinix Note 30 Pro. Tapi harusnya sih secara sakit mata sama sih ya. Masih sama-sama memiliki dimensi yang sama gitu loh. Kolaborasinya pun juga masih sama JBL gitu. Oke, nice. Jadi langsung aja tak usah berlama-lama. Kita bakalan set up-set up dulu ya temen-temen. Sekalian nantinya bakalan install beberapa application. Jadi guys, ini dia tampilan awal dari si Infinix Note 30. Ya, kalau kita lihat tampilannya tuh sama persis ya. Kayak si Infinix Note 30 Pro. Cuma bedanya kalau kalian praktikan sesama, layar dari Infinix Note 30 ini kelihatan biasa aja. Beda ketimbang 30 Pro yang layarnya itu kelihatan keren dan juga enak dilihat. Karena memang disini ada kekurangannya ya si Infinix Note 30 yang satu ini. Sementara si Infinix Note 30 ini menggunakan panel IPS. Layarnya sendiri memiliki diagonal sebesar 6,78 inch. Jadi kerasa cukup lumayan gede. Ya, sama seperti Infinix Note 30 Pro. Selain itu juga untuk refresh rate-nya udah 120Hz. Jadi kelihatan smooth ya temen-temen. Ya, kalau kita scroll-scroll begini, emang kelihatan sangatlah smooth gitu. Selain itu, untuk brightness-nya ya temen-temen. Disini udah bisa di-push sampai 580 nits. Jadi dengan harga 2 jutaan, menurut gue si Infinix Note 30 ini dari segi layar jauh lebih terang. Ketimbang 2 jutaan smartphone lain ya temen-temen. Yang untuk brightness-nya itu paling diangka 450 atau 500 nits aja. Selain itu untuk SOC-nya, si Infinix Note 30 ini sama. Ya, seperti si Infinix Note 30 Pro. Karena menggunakan Mediatek Helio G99. Jadi performans-nya kemungkinan bakalan 11-12. Bahkan memang sama persis. Karena pas waktu buat diajak main game PUBG Mobile. Tingannya sendiri disini bisa sampai smooth ultra. Yang dimana IPS-nya itu diangka 40-an IPS. Dan untuk gyroscope-nya sih lancar jaya. Karena memang smartphone ini memiliki gyro hardware. Jadi memang udah sangat recommended lah. Kalau buat main game sekelas PUBG Mobile. Ataupun game Mobile Legends sekalipun. Dan kalau buat main game Genshin Impact. Harusnya Helio G99 menurut gue udah cukup mempenghuni. Walaupun memang hanya settingan low-60 fps aja. Oh ya, ada bagian yang kelewat. Yaitu masalah layarnya. Yang dimana layar dari Infinix Note 30 ini. Cuma bisa ditot sampai 5 jari aja. Yang dimana yang di seri Pro-nya itu bisa ditot sampai 10 jari temen-temen. Jadi memang itu menjadi salah satu kekurangan juga dari si Infinix Note 30 ini. Yang mungkin seri Pro itu lebih diutamakan kali ya. Cuma gak apa-apa lah. Spesifikasi yang diberikan juga gak main-main lah. Salah satunya dari segi kapasitas baterai. Yang udah 5000 mAh dengan dukungan fair charging 45W. Nah bedanya si Infinix Note 30 series ini. Gak ada fitur yang namanya wireless charging. Yang hanya hadir di Infinix Note 30 Pro aja. Jadi kekurangan sih menurut gue. Tapi gak apa-apa lah. Kita mendapatkan sebuah bundling yaitu cooleng. Cooleng lagi cooler maksudnya. Yang dimana ini bisa langsung kita pake aja. Tapi nanti kita pakenya pas pake casing kali ya. Agak. Gak muat loh. Sebentar. Kok tidak muat ya? Loh. Sebentar guys. Ini coolernya pas gak sih? Loh. Loh. Sorry, sorry. Jadi memang ini di bawahnya juga bisa ditarik gitu loh. Terbalik lagi. Maaf ya. Terus juga untuk kameranya sendiri tuh HP ini memiliki resolusi 64MP. Yang dimana secara angka megapikselnya ini udah cukup gede yaitu 64MP. Tapi waktu hasilnya sih bisa dikatakan biasa aja. Seperti smartphone Infinix pada umumnya. Gue gak berekspetasi tinggi memang pada dasarnya kepada smartphone yang satu ini. Karena memang kalau gue liat dari hasilnya si Infinix Note 30 Pro. Hasilnya itu lebih bagus ketimbang si Infinix Note 30 yang biasa ini. Jadi gue bisa katakan untuk hasil foto dari Infinix Note 30 yang biasa. Ya bisa dikatakan agak sedikit kurang gitu loh. Ketimbang si Infinix Note 30 Pro. Jadi guys. Ini dia untuk hasil perkenaan kamar depan dari si Infinix Note 30. Yap. Di resolusi Full HD 30fps. Untuk kamar depannya sendiri bisa sampai 2K 30fps dan 1080p 60fps. Memang agak sedikit aneh sih. Cuman harusnya gokil banget kalau misalnya emang bener-bener sampai 60fps gitu. Ini gue rekan di Full HD 60fps dan iya bener 60fps. Gokil. Tadinya gue pikir gak bisa sampai 60fps. Ternyata bisa loh. Kacau juga memang ini HP. Beda sendiri memang ya. Bahkan kamera belakangnya bisa sampai Full HD 60fps juga. Cuman gak stabil. Yap. Kokil loh. Helio G99 bisa sampai 60fps. Agak mikir 2 kali sih gue. Tapi yaudahlah ya. 60fps beneran atau enggaknya. Tapi yang jelas di preview sih 60fps nih. Selain itu untuk fitur-fitur pendukung si Infinix Note 30 ini bisa dikatakan udah cukup lumayan lengkap. Layaknya si Infinix Note 30 Pro. Seperti hadirnya fitur NFC terus juga hadirnya dual stereo speaker yang udah kolaborasi dengan GBL. Suaranya sih gue bisa dikatakan memang sama lah ya speaker dari Infinix Note 30 dan juga Infinix Note 30 Pro. Cuman yang membedakan ya tadi fitur wireless charging eksklusif yang ada di Infinix Note 30 Pro aja. Sayangnya tidak hadir di Infinix Note 30 ini. Ya not bad lah. Tidak buruk menurut gue. Walaupun begitu harganya sekitaran 2,3 jutaan. Itu juga udah oke gitu. 2,3 atau 2,4? Ya agak lupa gue. Oke so far first impression gue soal si Infinix Note 30 ini. Gue bisa dikatakan Infinix Note 30 ini ada upgrade dan juga ada downgrade ya teman-teman. Daripada seri sebelumnya yaitu Infinix Note 12. Yang dimana kalau kita lihat Infinix Note 12 itu menggunakan panel bertipe AMOLED. Cuman bedanya di Infinix Note 30 ini pake panel bertipe IPS. Terus juga selain itu si Infinix Note 30 ini ada upgrade-an dari segi kamera dan juga dari segi fast charging. Alias kecepatan chargingnya yang udah 45W. Desainnya juga terutama yang menurut gue makin tambah keren apalagi sudah mengotak. Mengotak ini bukan sembarang mengotak ya karena framenya ini udah kayak metal gitu. Yang sebelumnya itu masih kayak plastik. Si Infinix Note 30 ini ada upgrade-an yang cukup lumayan masif menurut gue. Tapi saran gue memang kalau misalkan kalian punya budget lebih. Gak salahnya kalian mengambil si Infinix Note 30 Pro. Yang dimana upgrade-annya itu bener-bener jauh banget ketimbang Infinix Note 12 Pro. Yang sebelumnya kita pernah unboxing tahun lalu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja mengenai versi-versi gue unboxing dari si Infinix Note 30. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat atau punya pertanyaan bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di atserpin.no jika teman-teman pengenainnya itu main game kita. Channel pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye.